Halo Sobat Ustu TV, balik lagi nih bareng ayah di Sapa Kampus. Kali ini ayah udah bareng si cantik Shanas nih. Hai Shanas, kenal dulu dong Shanas, namanya siapa, nama angkatnya siapa, dari fakultas apa dan sambuk berapa? Baik, terima kasih kak Ayah, sebelumnya saya Nes mau ngucapin terima kasih kepada Ustu TV dan tim Graffiti Publisher yang telah mengundang Sanes ke sini. Sebelumnya perkenalkan saya Sanes Asabilal Jambul berasal dari Fakultas Hukum, sekarang semester 4 kak. Oke, semester 4, sambuk 2020 dong berarti ya. Oke, aku juga anyway thank you banget buat mahasiswa-mahasiswa ilmu komunikasi, khususnya dari Graffiti Publisher, karena FYI, Shanas ini merupakan klien dari proyek mereka dan mereka udah mengundang Shanas untuk datang ke sini. Oke, nah jadi kita hari ini ngobrol-ngobrol bareng Shanas nih, sebagai mahasiswa usul lah ya. Shanas, sekarang kegiatannya apanya, lagi sibuk apa? Oke, kalau ditanya lagi sibuk apa, Kak Ayah, Shanas sekarang bisa jadi mahasiswi ya. Jadi mahasiswi, terus kegiatan-kegiatan yang ada di kampus lah, seperti organisasinya, terus Shanas juga nyansi, Shanas juga punya usaha kecil-kecilan lah, dan Shanas juga sekarang sedang jadi Duta Genre Provinsi, Kak. Wah, sangat produktif ya. Anyway, Duta Genre, apa tuh Duta Genre? Oke, Duta Genre ya, Kak. Duta Genre ini adalah sebuah program dari Dinas BKKBN, Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nasional. Nah, ini adalah suatu program yang dikembangkan oleh mereka, agar apa? Goalsnya itu agar menciptakan remaja-remaja yang terencana, Kak. Nah, terencana bagaimana kita di Genre sendiri punya empat substansi ya, Kak. Itu ada kependudukan, ada tentang penyiapan kehidupan berkeluarga nantinya, bahkan kehidupan menikah nanti udah mulai dipikirkan ya, Kak. Udah mulai direncanakan. Bagaimana bisa kita berlight skill dalam kehidupan sehari-hari, dan juga yang paling penting adalah tentang kesehatan reproduksi ya, Kak. Kesehatan reproduksi, bagus banget ya. Maksudnya masih semester 4 kan? Masih semester 4. Masih semester 4, udah kepikiran sampai ke sana gitu, lebih produktif dan jadi Duta runner-up 1 ya. Runner-up 1, sempat runner-up 2 juga, dan PAP 50 nggak sih, PAP 50-nya. Nah, oke banget. Sana sendiri di kampus aktif organisasi itu organisasi apa nih? Iya, terima kasih Kak Ayah. Jadi kalau untuk di kampus sendiri ya, di fakultas sendiri, Sana sih ikut HMI namanya, Impul dan Mahasiswa Islam, terus Sana sih ikut FOSIL namanya, Forum Studi Ilmiah Islam, lalu Sana juga sebagai Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, yang ada di tema FOSU, terus kalau untuk lingkungan universitas sendiri, Sana sih ikut IMPM, Ikatan Mahasiswa Peduli Masyarakat. Iya, aku tahu, aku tahu. Dan kenapa gitu kepikiran untuk apply-apply, ini mendingan masuk organisasi aja deh, itu kenapa gitu kan? Banyak juga ya mahasiswa-mahasiswa yang, aduh organisasi ya satu aja lah kali, nggak ke dua, ini Sana sih sampai 4 gini, terus semester 4 kan gimana ya? Kenapa? Oke, iya kak Ayak, jadi kenapa Sana sih pengen banyak-banyak ya kak organisasi, itu salah satu faktornya, karena online tadi nih, kalau kita online, milihnya buat diem aja, ikut kuliah aja ya, teman kita laptop aja gitu ya dan kak. Nah, dengan kita bisa berani ya buat, ikut lah, terjun, ikut organisasi, akhirnya kita punya banyak teman akhirnya, punya banyak relasi, punya banyak pengalaman pastinya. Nah, dari situ, Sana sih mikir, kalau makin banyak organisasi, makin banyak lah cabang-cabang ilmu yang kita ketahui gitu kak. Bukan hanya pelajaran yang kita dapat di semasa kuliah. Betul, sudah daripada rebahan-rebahan mulu ya, gitu ya kan. Nggak ada masalah sama tugas kuliah gitu misalnya. Oke kak, karena alhamdulillahnya kita online juga nih kan kak, jadi kegiatan di kampus juga sedikit, paling kalau ada disuruh dosen lah ke kampus, baru ke kampus. Nah, nge-handle-nya itu kayak kita pandai-pandai sendiri lah istilahnya ya kak, pinter-pinter, nggak harus pinter, kita harus pinter-pinter sebenarnya kak. Pinter-pinter nyari waktu ya. Pinter-pinter nyari waktu, pinter-pinter nge-handle tadi. jadi saat misalnya lagi kosong kelas, disitulah Sanas buat, misalnya lakukan panggilan dari BKKBN, buat sosialisasi ke sekolah-sekolah, atau kampung KB, atau mungkin ikut kegiatan kampus ya kan. Berarti Sanasnya juga sebagai apa nih di BKKBN? Selain di Duta, Duta itu apa lagi sih yang, ya yang dikerjain sebagai Duta, apa Duta genre tadi itu sendiri? Jadi kita tugasnya itu, kita kan yang nalungin ini kak, ada namanya kalau di tingkat kabupaten kota, DP2KB. DP2KB itu dinasnya, Dinas Pengendalian Peduduk dan Keluarga Bencana. Kalau BKKBN ini untuk cakupan di provinsi kak, ya jadi dia badan, bukan dinas lagi, Badan Pengendalian Peduduk dan Keluarga Bencana Nasional. Nah mereka ini sebagai pengawas kami lah, atau yang naungin kami, atau yang ngembangin kami lah. Nah kami itu ngapain? Kami ikut kegiatan mereka, seperti penyeluhan tadi di sekolah-sekolah, di kampung KB, di kabupaten, di kelurahan. Pokoknya makin, tadinya Sanas di kabupaten kota ya kak, cakupannya ke kecamatan-kecamatan yang ada di Medan aja. Nah sekarang di provinsi Sanas nanti bikin mungkin dan para dita yang lainnya bakal ke kabupaten-kabupaten yang lain gitu. Yang ada di Semut. Sekalian kuliah. Sekalian jalan-jalan. Bener banget. Nah asik sih. Ya bener-bener sekarang yang tahun 2022 yang runner up satu. Ya Sanas runner up satu. Provinsi. Provinsi. Berarti itu yang besar tadi itu ya bukan dinas lagi kan. Udah cowokan besar ya. Iya bener sih. Nah selain jadi IT juga duta mahasiswa, nge-MC juga ya katanya. Oh iya ini aku udah sempet ketemu sama Sanas. Nah Sanas ini kemarin sempet nge-MC di acaranya USU ya kan konferensi emas yang didatengin sama Pak Menteri kita, Pak Erick Thohir gitu ya. Nah itu oke sih aku denger suara ngebawa MC itu emang oke sih suka sih gitu kan. Suka sih kaya. Itu tuh gimana sih awalnya kok bisa kepikiran, bukan kepikiran MC ya maksudnya bisa jadi seringnya MC itu alal-alal gimana sih? Bisa sering MC di awali dari keberanian kita di organisasi tadi Kak. Misalnya kita dibilang, Nas bawa ini ya jadi moderator di acara ini gitu ya Kak. Bawain jadi MC kecil-kecil dulu, di organisasi dulu ke tingkat-tingkat kelas dulu misalnya ya Kak. Ya udah satu waktu Sanas dipercayain sama Kak Tingkat, abang Tingkat kemarin Nas ini mau ada acara nih di PEMA. Kebetulan kemarin Bang Presma kita ya kan Kak, Bang Rizky, dia bilang ini ada mau ada konferensi emas bareng Pak Erick Thohir mau nggak katakan jadi MC-nya. Ih pas mau Mbak gitu ya, jangan sia-siain kesempatan gitu kan. Akhirnya Sanas punya partner kemarin Bang Hamli anak Fisip juga, 2017 atau 2018 abang Kirna. Abang itu partner Anas kemarin di konferensi emas. Iya bener, kan berdua ya. Bener. Selain dari usul sendiri di luar juga ada ajakan, maksudnya ada tawar-tawar MC itu banyak juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya itu dari relasi-relasi itu tadi ya. Iya bener. Dan kucinya mah keberanian ya. Keberanian. Nah aku juga denger karena Sanas ini tadi kan udah dibilang ada usaha juga ya. Apa tuh usahanya? Coba dispil. Dispil. Usaha ya Kak. MC tadi bisa dibilang usaha disana jual jasa ya. Iya betul. Jual jasa terus ada juga jadi freelance news. Artinya jadi talent make up yang dimake up pun jadi model-modelnya lah gitu. Oh asik banget. Asik banget. Terus ada usaha kecil-kecilan di bidang makanan juga. Kayak snack gitu namanya George Chocolate. Tadi. Aku pernah denger apa ya. Hena. Bener. Hena itu. Autodidak iya sih. Autodidak. Apa namanya? Shanasin bikin sendiri. Serius. Itu gimana sih belajar bikin Hena itu? Aku bingung loh. Ya maksudnya orang belajarnya gimana sih? Itu kan langsung ke tangan orang kan? Iya Kak. Itu udah berlangsung lama. Alhamdulillahnya juga karena suka ngegambar ya. Ngegambar apalagi ngegambar yang abstrak gitu. Bukan ngegambar yang kayak bentuk-bentukan manusia atau hewan gitu bukan. Itu kayak lebih ke aca-aca kan gitu Kak. Pernah kemarin fokusnya ke mural. Ke mural. Caret-coret tembok tuh Kak. Betul. Ikut mural, ikut lombang lukis. Coba deh akhirnya pada satu waktu ada sepupu sanas nipah nih. Kak mau sanas gambarin gak tangannya? Kan kita cewek suka ya Kak. Bikin-bikin henna tuh ya. Iya betul. Gak dicoba. Kok bisa gitu. Kok bisa gitu. Kok bisa gitu. Kakak nyaranin. Nas boleh nih kayaknya sanas bikin ini jadi usaha gitu. Nah ditarutung tuh ngemarin. Ditarutung. Ditarutung sanas kembangin lagi. Mulai dan karena ditarutung orang mayoritas. Minoritas ya yang muslimnya. Oh iya. Nah jadi kayak henna itu jarang diketahui gitu Kak. Oh. Kayak orang jadi pas tau itu kayak tertarik gitu lah. Interest ya kan sama henna. Udah alhamdulillah aja dipanggil lah dari rumah-rumah. Dari orang ke orang. Oke sih. Jadi kan sejauh ini ya udah sepanjang berprestasi juga gitu kan. Ya sibuk organisasi segala macem. Apa yang memotivasi sanas untuk. Maksudnya tetep ngelanjutin ini gitu kan. Pasti ada masa kan. Dimana orang kayak ngerasa jenuh gitu. Aduh yang dilakuinnya ini aja gitu. Sanas tuh apa yang memotivasi sanas. Ya kenapa sanas masih terus. Mau berlanjut ngejalanin ini semua gitu. Oke. Kenapanya mungkin ya dari semangat diri sendiri ya Kak. Kayak gimana ya. Kalau kita mau terus nyaman dulu gitu namanya kita ya. Jaman nyaman kita. Ya kita bakal ketemu orang itu-itu aja. Kita bakal ketemu lingkungan yang itu-itu aja. Makin banyak kita terima tantangan. Tapi kita harus berani dari situ juga ya kan Kak. Nah kayak kakak bilang tadi pasti ada hari jenuhnya lah. Pasti gitu ya namanya manusia. Cuman ya gimana kita bisa berkembang. Ya kita harus masuk harus nyelam ke dalam itu. Semangat sanas sih. Disupport orang-orang sekitar sanas Kak. Oh jadi gitu ya. Oke. Boleh dong Syanas kasih ya titip pesan lah. Buat mahasiswa-mahasiswa usuh. Sobat-sobat CCTV. Gimana sih ya dari apa yang udah Syanas dapet lah selama ini. Mulai gak bagi-bagi dong pesan gitu. Boleh Kak Ayak. Makanya tuh belumnya Kak Ayak. Kalau bisa Syanas sampaikan. Mengutip salah satu dari ada game hukum ya Kak. Salus Populi Supremalex. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi yang ada dalam suatu negara. Bagaimana kita menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan ini. Asal mulanya akarnya itu dari diri kita sendiri. Kepedulian akan diri sendiri. Bagaimana kita mau tetap enjoy dengan zona nyamannya kita. Atau bahkan mau keluar dari zona nyaman kita. Makin banyak kita ekspor makin banyak yang kita ketahui. Tentunya disertai dengan karakter ahlak dan takwa ya Kak. Sertai dengan support dari lingkungan. Keadaan lingkungan itu bagaimana baik atau buruk kita harus pandai-pandai untuk memilah dan memilih. Ya. Jadi karena kita ini adalah tulang punggung dan harapan keluarga Indonesia ya Kak. Kita adalah calon generasi emas gitu yang akan terjadi bonus demografi nanti di tahun 45. Kita adalah agen of chance. Ya. Jadi ya gimana kita mau bangun bangsa ini dimulai dari bangun diri kita sendiri dulu. Bangun orang lain baru kita bisa bangun bangsa ini. Nah itu tuh pesan dari China. Apa? Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi yang ada dalam suatu negara. Adalah hukum tertinggi yang ada dalam suatu negara. Harapan China seke depannya apa nih? Untuk diri China sendiri ya pokoknya untuk ke depannya. Ya. Harapan ya Kak. Harapan harus terus belajar lagi ya Kak. Harus terus membumi. Harus ya gimana jangan cepat puas tadi ya Kak. Iya ya. Terus diinggali aja lah potensinya. Betul ya. Dan satu lagi ya Kak. Yang paling banyak kita alami sekarang tentang mental health ya Kak. Kesehatan mental. Benar benar. Dimana kesehatan mental ini sangat berpengaruh besar ya Kak. Beda sama penyakit just money. Ini penyakit rohani ya Kak mental health nih. Itu diciptain apa sebenarnya diciptain dari lingkungan dan diri sendiri gitu ya Kak. Nah ya udah kita gimana bisanya buat nge handle agar kiranya mental health ini gak acu nih kita gitu. Benar. Karena dimana-mana emang lagi ramai ya ngobrolin soal mental health. Mungkin dulu ya kita juga memang selalu merasain ya. Cuman sekarang lebih disuarakan aja gitu kan. Jadi orang juga tau gitu ya. Pokoknya. Banyak-banyak sibukin diri aja. Nah betul. Juga perhatikan sekitar dengan sekitar. Kalo ada yang. Eh bahasa sekarang nya toxic gitu ya. Toxic. Tinggalin aja ya gak sih. Bener gak sih kalo. Tinggalin aja gak sih. Iya. Daripada merusak mental kita ya. Buang aja deh jauh-jauh gitu ya. Betul sih. Oke. Mungkin hari ini itu aja ya ngobrol kita sama Syanas. Udah banyak nih kita ngobrolin soal Syanas. Pokoknya itu tadi ya. Syanas tetep ingetin untuk. Semuanya berasal dari diri kita sendiri ya. Apapun kemauan mau. Iya semua yang kita capek berasal dari diri kita sendiri gitu kan. Juga tetep perhatikan lingkungan kita itu tadi. Oke deh Syanas. Thank you banget udah datang kesini ya. Udah mampir udah ngobrol-ngobrol sama kita. Sama temen-temen. Sama ROTUS TV. Temen-temen dari mahasiswa dalam komunikasi. Gratitude Publisher juga. Thank you banget udah ngundang Syanas kesini. Oke. Oke guys. Jangan lupa untuk saksiin Sapa Kampus setiap hari Jumat. Hanya di USU TV. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di at USU TV. Dan subscribe YouTube channel kita di USU TV Official. Oke Syanas. See you later. Bye. Thank you. Bye. Bye. Bye.